Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada update soal kasus penembakan Brigadir Yosua, lalu konten Youtube yang bisa jadi jaminan utang ke bank dan anggota Parlemen AS yang ditangkap saat demo. Dari mancanegara, ada juga Boris Johnson yang pamitan ke Parlemen dan jurnalis Israel yang menerobos masuk ke Mekah. Ini dia selengkapnya. Kasus tewasnya Brigadir Yosua memasuki babak baru. Kapolri sampai Presiden ikut angkat bicara terkait kasus yang jadi sorotan publik gara-gara sederet kejanggalannya. Tim khusus bentukan Kapolri telah menemukan bukti baru terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua dengan ditemukannya rekaman CCTV. Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo bilang, bukti rekaman CCTV itu diambil penyidik dari sekitar komplek diduga sebagai lokasi kejadian. Deddy menambahkan, CCTV itu dapat menggambarkan konstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua secara menyeluruh. Bukti CCTV itu saat ini sedang diperiksa tim khusus di Laboratorium Digital Forensik. Hasil analisis terhadap rekaman CCTV akan diungkap setelah proses penyidikan rampung. Temuan CCTV ini diumumkan sekitar 8 hari setelah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hedy Susianto mengumumkan bahwa CCTV di rumah Irjen Polverdi Sambu rusak, sehingga tak ada gambar yang terambil saat peristiwa baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat bilang, dekoder CCTV dari pusat pemantauan di pusat PAM sempat diganti sejumlah orang tak berseragam sehari usai insiden pada Sabtu 9 Juli 2022. Update lain, selain temuan CCTV, tim khusus dari Komnas HAM mengaku telah mengantongi kronologi detail peristiwa atas tewasnya Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM Koyrul Anam bilang, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa itu pekan depan. Selain itu, Komnas HAM juga akan menguji hasil temuan luka di tubuh Brigadir Yosua untuk mengetahui kenapa luka itu terjadi. Jenasa Brigadir Yosua juga akan kembali di otopsi ulang dalam waktu dekat. Dan proses otopsi ini akan melibatkan tim forensik independen setelah sebelumnya pihak keluarga Brigadir Yosua menolak jika otopsi dilakukan oleh tim forensik RS Polri. Sementara, pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntakian Yakin, Brigadir Yosua dibunuh secara terencana. Dari sejumlah temuan luka lain di jasad Brigadir Yosua, ada berupa luka lilitan di leher seperti ditarik pakai tali dari belakang. Temuan lainnya adalah dugaan penyiksaan dengan temuan kuku Brigadir Yosua yang diklaim dicabut, serta luka bolong di bagian tangan. Menurut pihaknya, itu bukan karena luka tembakan. Kamarudin menduga Brigadir Yosua mengalami penyiksaan gak cuman dari satu orang saja. Untuk menjaga transparansi dan independensi dalam pengusutan kasus, Kapolri Listio Sigit pun menonaktifkan satu persatu pejabat Polri yang berkaitan dengan kasus ini. Pejabat Polri yang tersungkur, yakni Verdi Sambu sendiri yang dinonaktifkan sebagai Kadif Propam, Kepala Biro Pengamanan Internal Polri Divisi Propam, Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, serta Kombes Polisi Budi Herdi yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Jaksel. Nah kini, pengembangan penanganan kasus Brigadir Yosua sepenuhnya akan disampaikan satu pintu lewat Mabes Polri, dan kini kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan. Kasus tewasnya Brigadir Yosua memang dapat sorotan publik yang luas, termasuk dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi minta agar kasus diusut secara tuntas. Ia juga mengatakan pentingnya transparansi dalam penyelidikan kasus itu, biar nggak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. Saya kan sudah sampaikan, kusut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparansi. Penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Keperjaan publik terhadap Polri harus diperlukan. Hmm, dari Kapolri sampai Presiden ikut bersuara soal kasus ini. Kita tunggu aja ya. Semoga hasil penyelidikannya sesuai ekspektasi. Terang-benerang tanpa dusta. Ada kabar baik nih buat pekerja industri kreatif. Sekarang konten yang kamu bikin bisa jadi jaminan buat utang di bank. Para pekerja kreatif kini bisa memakai karyanya untuk jaminan utang di bank. Salah satunya konten yang diunggah di Youtube. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada 12 Juli 2022. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi hak kekayaan intelektual atau haki. Kalau menurut Kemen Parekraf sendiri, ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Beberapa di antaranya, arsitektur, fotografi, musik, dan fashion. Ada juga desain komunikasi visual, pengembang permainan, hingga seni rupa. Nantinya bakal ada kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk pelaku ekonomi kreatif. Asalkan karya yang ingin dijadikan jaminan memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli kasih contoh. Untuk lagu sendiri bisa punya nilai jual kalau viewers di Youtube udah banyak. Semakin tinggi potensi ekonomi dari karya, merek, atau patent yang ada, maka nilai pinjaman uangnya bisa semakin besar. Tapi penasaran gak sih, bisa dapet berapa duit pinjaman dari bank? Dari pihak OJK sendiri menyatakan, kalau nanti akan ada kriteria tertentu untuk karya yang digadaikan. Karya seni yang dijaminkan pun nanti akan ada kuratornya juga. Bagus sih, jadi makin dihargai karya-karya kita. Tapi ya sebisa mungkin, gak usah ngutang lah ya. Setidaknya, 17 anggota Partai Demokrat, termasuk tokoh progresif Alexandria Ocasio-Cortez, ditangkap saat melakukan aksi protes hak aborsi. Para politisi progresif AS seperti Alexandria Ocasio-Cortez atau AOC, bersama Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Cory Bash, melakukan aksi demonstrasi di luar Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Selasa 19 Juli 2022 waktu setempat. Para pengunjuk rasa meneriakan, tubuh kami pilihan kami, dan kami tidak akan kembali dalam demonstrasi itu. Protes itu dilakukan menyusul putusan kontroversial Mahkamah Agung AS yang membatalkan keputusan penting tahun 1973 dari Roe v. Wade yang telah menjamin akses aborsi bagi perempuan. Polisi Capital bilang, mereka menangkap 35 orang, termasuk 17 anggota Kongres. Dari rekaman yang tersebar, AOC dan anggota parlemen lainnya juga ditangkap oleh aparat. Tapi, aksi AOC saat penangkapan itu menuai kritik. Dirinya dianggap berpura-pura di Borgol dengan menempatkan kedua tangannya di belakang. Ia juga terlihat melayangkan tinju ke udara saat dibawa polisi. AOC menjawabnya, itu adalah untuk menghindari tuduhan menolak penangkapan. Polisi Capital ASI bilangnya, sebelum melakukan penangkapan, para demonstran telah memblokir lalu lintas jalan. Mereka yang ditangkap langsung dibebaskan. Namun, harus membayar denda 50 dolar AS dalam waktu 15 hari atau mengikuti sidang. Anggota Kongres Ilhan Omar yang turut ditangkap bilang demonstrasi itu merupakan pemberontakan sipil dan akan terus melakukan segala usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Keputusan 24 Juni 2022 oleh Mahkamah Agung yang membatalkan Roe v. Wade mengakibatkan jutaan perempuan AS kehilangan akses aborsi yang aman. Segera setelah keputusan itu dikeluarkan, protes besar-besaran melanda AS. Dewan Perwakilan Rakyat AS sebenarnya telah mencoba untuk memulihkan hak aborsi lewat RUU yang menjamin gak ada hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi di negara bagian lain. Tapi sepertinya peluangnya untuk dijadikan undang-undang kecil karena negara bagian punya hak untuk mendikte peraturan aborsi di mana larangan aborsi telah diterapkan di 26 negara bagian yang mayoritas dikuasai oleh Partai Republik. Hmm, rumit juga ya masalahnya. Kira-kira penangkapan para demonstran ini bakal jadi presiden buruk gak ya? Buat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi demokrasi? Perdana Menteri Boris Johnson berpamitan dengan anggota Parlemen Inggris. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pesan terakhirnya bagi anggota Parlemen. We've helped, I've helped to get this country through a pandemic and help save another country from barbarism. And frankly, that's enough to be going on with. Mission largely accomplished. I want to thank everybody here and hasta la vista. Baby, thank you. Hasta la vista, yang artinya sampai jumpa lagi jadi penutup pidato terakhir Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris. Slogan ini populer dari ucapan aktor Arnold Schwarzenegger dalam film Terminator 2. Pidato yang disambut tepuk tangan meriah anggota Parlemen Inggris itu disampaikan dalam perpisahannya dengan anggota Parlemen Inggris Rabu, 20 Juli 2022, waktu setempat. Dalam pidatonya Boris, ada tiga nasihat yang diberikan bagi calon penggantinya. Yakni, untuk tetap dekat dengan Amerika, membela Ukraina, dan membela kebebasan dan demokrasi. Boris juga bilang, masa jabatannya adalah hak istimewa terbesar dalam hidupnya. Ia menyoroti bahwa dirinya meninggalkan jabatannya dengan warisan yang besar. Mulai dari kemenangan telak Partai Konservatif pada tahun 2019, menyelesaikan Brexit, melewati masa COVID-19, dan kasih dukungan bagi Ukraina. Dukungan untuk Boris dalam pidato terakhirnya itu sangat kontras dengan peristiwa beberapa minggu lalu, saat banyak pejabat Inggris dari Partai Konservatif berhenti dari jabatan mereka. Hal itu dilakukan atas rangkaian skandal Boris yang dinilai partainya telah merusak kemampuannya untuk memimpin negara. Hingga akhirnya, pada 7 Juli 2022 lalu, Boris mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Perdana Menteri. Setelah nggak lagi menempati posisi tertinggi di Downing Street itu, Boris katanya bakal menggantungkan hidupnya dengan menulis buku dan melakukan kegiatan jurnalisme. Meski begitu, kata hasta la vista baby dalam penutup pidatonya ditangkap sebagai sinyal dirinya akan kembali. Hmm, let us see. Anyway, buat yang bertanya-tanya, siapa sih yang bakal menggantikan posisi kursi Perdana Menteri yang kosong? Jawabannya bakal diumumkan 5 September 2022 mendatang di akhir reses musim panas. Sejauh ini, ada 3 nama yang mencuat sebagai PM Inggris. Mereka datang dari Partai Konservatif, yakni Menteri Keuangan Rishi Sunak, Menteri Luar Negeri Liz Truss, dan Menteri Perdagangan Penny Mordan. Dalam pemungutan suara terakhir pada 20 Juli 2022, Sunak memenangkan 137 suara, disusul Truss dengan 133 suara, dan Mordan dengan 105 suara. Selanjutnya sih, Sunak dan Truss akan bertarung dalam beberapa bulan ke depan, sebelum pemungutan suara terakhir Partai berlangsung. Pelik juga ya, pemilihan calon Perdana Menteri Inggris. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi pengganti Boris Johnson? Jurnalis Israel yang bukan muslim bikin geger jagad maya. Ia menyusup ke Mekah, bikin video, dan menayangkannya di stasiun TV tempat ia bekerja. Gil Tamari, seorang jurnalis channel 13 asal Israel bikin geger. Ia mengaku telah berhasil menyusup ke Mekah, kota suci Arab Saudi. Padahal, Mekah hanya boleh dikunjungi umat muslim saja, dan Tamari tidak beragama Islam. Dalam cuplikan yang beredar, terlihat Tamari leluas berkendara bersama seorang tour guide lokal dengan wajah yang disensor. Bahkan, mereka tampak melewati gerbang Mekah, gerbang yang menandakan pintu masuk ke kota suci, hingga gerbang Masjidil Haram. Ia juga sempat-sempatnya bersuaf foto di Gunung Arafah, tempat Nabi Muhammad menyampaikan kotbah terakhir. Diketahui, Tamari memang dapat izin masuk ke Arab Saudi. Namun, izinnya adalah untuk meliput konferensi yang dihadiri Presiden AS Joe Biden. Gak ada izin buat meliput di daerah Mekah sama sekali. Usai tayangan itu viral, Tamari langsung dihujat umat muslim seluruh dunia dan dituntut agar dihukum berat. Pihak berwenang sendiri memang melarang total non-muslim masuk ke Mekah dan Madinah. Bila ada pelanggaran, orang itu bisa dapat hukuman seperti denda atau deportasi. Salah satu aktivis Saudi yang mendukung normalisasi dengan Israel, Muhammad Saud sampai marah-marah. Ia bilang kalau Tamari tidak menghormati Islam. Menanggapi kasus ini, salah satu Menteri Israel, Isawi Fritsch, meminta maaf dan mengecamnya. Ia bilang kalau tindakan sang jurnalis itu bodoh dan tidak bisa dibanggakan. Aksi Tamari juga dianggap bisa membahayakan hubungan antara Saudi dengan Israel. Setelah dihujat masal, Tamari akhirnya meminta maaf lewat akun Twitternya 19 Juli 2022 lalu. Ia bilang kalau aksinya itu sebenarnya buat memperbesar rasa toleransi antara umat beragama dan memperkuat inklusivitas. Pihak Channel 13 pun juga minta maaf. Namun mereka tetap beralasan jurnalisme yang dijalankan Tamari disebabkan rasa ingin tahu yang merupakan jiwa dari profesi jurnalis. Aduh, jangan aneh-aneh deh. Mau gimana pun kita harus tetap patuh sama aturan setempat dan nggak boleh seenaknya. Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi Senin pekan depan pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax